selamat menikmati mungkin sayur-sayuran buah-buahan boleh lebih banyak supaya tidak menambah berat badan nah saudara-saudara jaga kesehatan penting orang hidup mencari uang tujuannya supaya punya makanan yang cukup ya ada tempat tinggal dan juga bisa hidup yang layak namun orang itu hidup bukan dari makan saja seperti pada waktu Tuhan Yesus dicobai oleh iblis setelah berpuasa Tuhan Yesus lapar karena waktu itu Tuhan Yesus kan manusia seutuhnya manusia sepenuhnya jadi kalau tidak makan ya lapar habis puasa lapar disuruh cobaannya udah itu kan banyak batu jadikan aja roti ya Tuhan Yesus kalau memang mau begitu kan jangan tidak lapar juga kan bisa aja kan tapi Tuhan Yesus mengatakan dalam Matius 4 ya Fatsal 4 ayat 4 tetapi Yesus menjawab ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah setiap firman yang keluar dari mulut Allah apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada kita itulah kita hidup tuh dari situ mengapa saudara? dari firman Tuhan ini kita mengetahui bagaimana kita harus hidup kita mengetahui bahwa manusia telah berdosa dan kurang kemuliaan pada Allah dan kita harus dosa-dosa kita tuh harus diampuni kita harus disucikan untuk dapat bertemu dengan Allah semua kita tahu dari mana? dari Alkitab dari firman Tuhan dari perkataan Allah yang hidup ya bagaimana kita harus menghidupi hidup ini selain kita harus beriman penuh kepada Tuhan Yesus untuk beroleh keselamatan hidup yang kekal di sorga tapi dalam dunia ini kita harus hidupnya bagaimana? ya kita harus saling mengasihi kalau ada orang susah kita punya lebih kita harus juga berbagi kadang-kadang juga berbagi itu jangan menunggu waktu kita kaya waktu kita banyak uangnya ya karena relatif uang banyak itu relatif jadi kalau kita ada cukup makanan ya kita bisa berbagi ya teman saya kan pernah bercerita dia hanya masak sop sayur dan mungkin perkedel gitu lalu tetangganya bercerita kalau dia belum makan dia tidak punya makanan ya walaupun dia hanya masak sayur satu macam keluarganya juga perlu makan tetapi melihat orang tidak ada makanan dia berbagi dia bagi ya nah saudara itulah jiwa dari murid Tuhan jadi anak-anak Tuhan seperti Tuhan Yesus di dunia ini dia memberi makan orang yang lapar dia menyembuhkan orang yang sakit dia mendengarkan orang yang curhat ya dan Tuhan Yesus peduli Tuhan Yesus mengasihi nah begitu juga hidup kita menjadi sebagai anak-anak Allah sebagai murid Tuhan kita juga harus hidup berbagi kalau ada yang sakit kita berkunjung kalau ada maksudnya ikut menghibur dan memberikan sesuatu kalau kita punya juga kepada orang lain ya nah disitulah kita mengerti juga dari firman Tuhan ada tabur ada tuai kalau kita menabur kebaikan kita akan menuai kebaikan ya dan khususnya Tuhan melihat apa yang kita lakukan dan dia akan membalaskan semua apa yang sudah kita lakukan kepada sesama manusia itu seperti yang kita lakukan kepada Tuhan jadi kalau kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati segenap jiwa segenap kekuatan kita segenap akal budi kita juga harus mengasihi orang lain seperti itu seperti kita mengasihi diri kita ya karena kita pasti mau yang terbaik untuk diri kita nah saudara-saudara begitulah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus bahwa kita harus hidup dari firman yang keluar dari mulut Allah ya supaya kita dapat menghidupi hidup ini dengan baik dan kita berkenan kepada Allah dan kita berkenan juga kepada manusia nah itulah tujuan hidup kita ya jadi bukan hanya makan, minum tidur hidup nanti lalu mati begitu saja tetapi ada maksudnya hidup di dunia ini melakukan kehendak Allah ya dan juga menyenangkan hati Allah serta manusia Tuhan terima kasih atas firmanmu setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah supaya kami mau menghidupinya kami mempercayainya kami dapat melakukan perintah-perintah Tuhan dan biarlah kami seperti apa yang kami harapkan orang lain lakukan pada kami begitulah hendaklah kami lakukan pada orang lain terima kasih Tuhan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan biarlah kami dapat menghidupi firmanmu amin begitu saudara sampai berjumpa dan kita hidup dari firman Allah kita hidup dari perkataan Allah dari yang keluar dari mulut Allah ya firman yang keluar dari mulut Allah sampai berjumpa ciao impact family impacting the world through healthy family selamat menikmati selamat menikmati